Hey bro, sebelum kalian masuk ke videonya, alangkah baiknya kalian klik like, subscribe, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Terima kasih, selamat menonton. Pelatih Persib Bandung, Robert Rene Alberts membeberkan perkembangan proses negosiasi dua pemain asing. Geofri Castilian dan Wanderlouis bersama manajemen PT Persib Bandung Benmartabat PBB, serta rumor transfer Bruno Matos yang menggema belakangan ini. Dikabarkan, negosiasi manajemen dengan dua pemain tersebut, Geofri Castilian dan Wanderlouis, sudah memasuki tahap akhir. Diharapkan, pada akhir pekan ini sudah ada keputusan mengenai pemain asal Belanda dan Grasel tersebut di tim Persib Bandung. Kedua pemain tersebut sudah menjalani trial bersama tim Persib dan sempat diturunkan pada pertandingan uji coba menghadapi tim asal Malaysia, Melaka United di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Saya pikir ini sudah dalam tahap akhir kesepakatan dan sangat positif. Saya pikir akhir pekan ini semuanya sudah ditetapkan, itu targetnya. Jadi kedua pemain itu akan bergabung, ucap Robert Alberts. Selain itu, Robert Alberts memastikan tidak akan merekrut mantan pemain Bayangkara FC, Bruno Matos. Sebelumnya, pemain asal Brazil tersebut Santer dikabarkan akan bergabung dengan Persib Bandung untuk mengarungi musim 2020. Tidak, yang saya tahu. Mungkin orang lain lebih tahu, jelas Robert Rene Alberts. Terima kasih telah menonton!